Pembangunan sistem penyedia air minum Kota Bengkulu-Bengkulu Tengah Seluma atau SPAM Kobema di Kota Bengkulu dimulai. Sejumlah kawasan yang dilakukan pemasangan pipa SPAM Kobema ini memakan badan jalan utama yang dilalui masyarakat seperti di kawasan Bentiring. Dinas PUPR Kota mengimbau masyarakat berhati-hati dan meminta maaf jika perjalanan masyarakat terganggu karena adanya pemasangan pipa SPAM Kobema tersebut. Dikatakan Kabupat Cipta Karya Dinas PUPR Kota Toma Iwan, pihaknya juga sudah menyiapkan pengatur lalu lintas jalan agar bisa mengurai kendaraan yang melintas pekerjaan pipa. Ditambahkan Toma Iwan, setiap harinya pemasangan pipa SPAM Kobema Kota Bengkulu sepanjang 60 meter. Artinya, estimasi pekerjaan akan berlangsung selama 2 bulan atau hingga akhir September mendatang. Terkait mengenai pekerjaan ini, tentunya pemerintah Kota Bengkulu mengimbau kepada masyarakat Kota Bengkulu agar lebih berhati-hati dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan SPAM regional Kota Bengkulu. Karena tahap daripada pelaksanaan pekerjaan ini sedang dilaksanakan, kami harap kepada masyarakat atau warga Kota Bengkulu yang melalui alur-alur jalan lalu lintas tersebut agar dapat berhati-hati. Sementara itu, total anggaran pembangunan pipa SPAM Kobema Pemerintah Kota sebesar 30 miliar rupiah yang bersumber dari dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Total kawasan yang dibangun pemasangan pipa sebanyak 7 titik, yakni kawasan Simpang Sebakul, Bentiring Nakau di kawasan Pematang Gubernur, Sumberjaya, Arujajar, sekitaran Kecamatan Selebar, Kampung Melayu, dan sekitaran Kecamatan Gading Cempaka.